Intro Banjir kritik, Rafa terpalak duit 5 juta pada neneknya untuk hal yang tak penting Lebih shock lagi, Raffi Ahmad mengizinkannya Dilansir di sosok.id, Rafa termalik Ahmad putra dari Nagita Slavina dan Raffi Ahmad membuat kehebohan Karena meminta uang 5 juta kepada nenek kandungnya, Rita Amalia Rafa termemang dikenal sebagai sosok anak yang terlahir dari keluarga Tajiri Melintir Orang tuanya bahkan berjulut Sultan Andara, saking kaya rayanya Namun demikian, netizen tak menyangka Raffi Ahmad akan memberi izin semudah itu kepada Rafa ter Yang menginginkan uang jutaan rupiah untuk hal yang tak terlalu penting Bagaimana tidak, Rafa termeminta sejumlah uang tersebut untuk bermain game favoritnya Mulanya, Rita Amalia tak langsung memberikan Sebab putrinya Nagita Slavina diduga tak mengizinkannya Namun, sesaat setelah menghubungi Raffi Ahmad, ia mendapatkan jawaban yang berbeda Raffi Ahmad mengizinkan Rafa ter menggunakan uang 5 juta itu untuk membeli game online di ponselnya Dilansir di tribunmaker.com, momen ini dibagikan oleh Rita Amalia Melalui kanal Youtube Mama Rita Kepada wanita yang akrab di Sapatita itu, Rafa termeminta uang 5 juta Keheranan, Mama Rita pun menyelidiki akan diapakan uang itu oleh Rafa 5 juta untuk beli apa? Tanya ibu dana Gita Slavina itu Mobile Legends ujar Rafa Hah? Rita Amalia terkejut Usut punya usut, Rafa ter ingin membeli diamon di permainan Mobile Legends Rita Amalia lebih lanjut mencoba bertanya kepada Raffi Ahmad Papa boleh gak beli? Tanya Rafa ter kepada sang ayah Tanpa basa pasti, Raffi Ahmad langsung mengizinkan Boleh sayang? Kata dia Rita Amalia pun terlihat heran Sebab oleh Nagita Slavina, permintaan Rafa ter tak dipenuhi Tapi sama mamanya gak boleh, kok sama papanya boleh? Ujar Mama Rita Bak tak mengindahkan ucapan Rita Amalia Raffi Ahmad tetap mengizinkan putranya Iya boleh, beli apa sayang? Tanya Raffi Ahmad lagi Beli game? Oh boleh, tapi baik ya Makasih Pak ujar bocah 6 tahun tersebut Potongan video itu telah dibagikan di beberapa platform sosial media lain Salah satunya di akun Instagram Etrumpiandeskosgosip Netizen pun membajiri kolom komentar Dimana sebagian menyayangkan sikap Raffi Ahmad Yang melangsungkan mengizinkan putranya Minta lumah juta berasal 5 ribu Ucap salah seorang netizen Dah bukan contoh yang baik juga konten kayak gini Kalau ditonton dengan anak-anak lain Pasti pada ngikutin Terlebih kalau anak yang mempemendidikannya kurang Pasti jadi durhaga sama orang tuanya Kritik netizen lainnya Nah menurut kalian Bagaimana komentarnya soal final lover? Tulis di kolom komentar ya geng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!